Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Ibu Kota Baru Yang rencananya Ibu Kota Baru itu berada di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Kaltim teman-teman Dan ternyata teman-teman desainnya Ibu Kota Baru ini sudah jadi Dan ini sudah disetujui oleh Pak Jokowi Dan yang membuat ini adalah seorang seniman patung teman-teman Membuat desain Ibu Kota Baru Yang rencananya nanti Ibu Kota Baru punya pemimpin Bahkan Pak Jokowi sudah mengantongi 4 nama pemimpin Ibu Kota Baru Di antaranya adalah Bambang Brojonegoro dan ada lagi Basuki Cahayapurnama alias Ahok Dan 2 orang lainnya Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya Mengenai Pak Jokowi yang sudah resmi menerima desain Ibu Kota Baru dari seorang seniman patung Kita akan baca berita teman-teman dari kumparan bisnis Resmi disetujui Jokowi begini penampakan istana presiden di Ibu Kota Baru Presiden Jokowi dikabarkan telah menyetujui desain istana presiden di Ibu Kota Baru Hal itu diungkapkan sendiri oleh sang desainer bangunan tersebut yakni seniman patung Nyoman Nuwarta Desain istana IKN Ibu Kota Negara yang telah final disambut dengan sukacita dan telah disetujui presiden Demikian tulis Nyoman Nuwarta di akun instagramnya dikutip Rabu 5 Januari 2022 Dalam akun instagramnya Nyoman Nuwarta juga menampilkan gambar desain istana presiden Gambar tersebut seperti yang sudah beredar selama ini yakni berbentuk dasar burung Garuda Tapi kali ini Nyoman menampilkan gambar lebih lengkap dari berbagai sisi Siniman patung yang dikenal antara lain lewat karyanya yakni Garuda Wisnu Kencana itu Menjelaskan desain istana presiden di Ibu Kota Baru tersebut Sebelumnya telah dipresentasikan di hadapan presiden Dalam paparannya itu ujarnya Jokowi didampingi sejumlah pejabat terkait Gambar sewaktu saya mendapat undangan presentasi di istana merdeka tanggal 3 Januari 2021 Bersama Menseksnek, Menteri PUPR dan Ibu Dirjen Cipta Karya ujarnya Bungkan gambar desain istana presiden di bakal Ibu Kota Negara IKN yang baru itu pun mendapat apresiasi dari netizen Salah satunya politisi Partai Golkar Tantowi Yahya Sangat megah, desain yang modern dan fungsional yang berangkat dari nilai-nilai lokal Kita rakyat Indonesia pasti akan bangga ketika IKN ini terwujud nantinya Kata Tantowi yang baru mengakhiri tugasnya sebagai Duta Besar RI di New Zealand Bangga punya seniman seperti Pak Nyoman Warta Ibu Hanya Nyoman Warta menyambut positif apresiasi dan dukungan tersebut Dia menyebut desain karyanya ini tak dipengaruhi kaedah arsitektur kolonial Terima kasih atas segala dukungannya untuk dapat menciptakan karya orisinil Yang tidak dipengaruhi kaedah-kaedah arsitektur kolonial katanya Menurutnya desain istana presiden yang dibuat berbeda dengan istana-istana yang ada di dunia Dia mengharapkan bangunan tersebut bisa menjadi ikon dan mendukung perkembangan pariwisata Saya berjanji akan melimpahkan seluruh kemampuan saya Untuk bisa sekuat tenaga untuk mewujudkan mimpi Indonesia memiliki istana negara yang unik Indah, nyaman, beda dengan istana-istana yang ada di dunia Bisa menjadi ikon Dengan demikian pariwisata akan berkembang pesat Pungkas Nyoman Warta Nah itu teman-teman terkait desain Ibu Kota Negara IKN Ibu Kota Negara yang nanti akan berdiri di Panajam Pasir Utara Kalimantan Timur Ini sebuah bangunan yang cukup megah teman-teman Dan tentunya sebagai rakyat Indonesia tentu bangga teman-teman Karena Indonesia punya istana presiden yang megah Jadi ini adalah karya besar Karya besar dari legasi presiden Jokowi nanti kalau terwujud Lalu yang menjadi pertanyaan kita semua adalah Berapa banyak dana yang akan dihabiskan untuk membangun Ibu Kota Baru tersebut Padahal kalau kita lihat teman-teman hutang Indonesia ini juga cukup banyak Jadi apakah nanti akan menambah hutang lagi untuk membangun Ibu Kota Baru atau seperti apa? Nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita lihat pandangan dari Muhammad Saedidu Yang pernah menjadi sekretaris kementerian BUMN Melihat berapa sih hutang Indonesia? Apakah akan terbebani ketika presiden Jokowi membangun sebuah Ibu Kota Negara Baru? Kita ambil berita dari pikiranrakyat.com Bandingkan hutang Indonesia saat era presiden Soekarno hingga Jokowi Rakyat jadi pembayar pinjaman negara Mantan sekretaris kementerian BUMN Muhammad Saedidu Menyebutkan jika rakyat menjadi pembayar hutang yang dimiliki Indonesia Sejak era presiden Soekarno hingga Jokowi Dalam ucapan tersebut Saedidu membandingkan Hutang yang dimiliki saat zaman presiden Soekarno sampai SBY dengan Jokowi Dilansir dari pikiranrakyat.com dari akun twitter milik Saedidu Hutang yang dimiliki Jokowi lebih banyak dibandingkan 6 presiden sebelumnya Jadi hutang Pak Jokowi lebih banyak daripada 6 presiden yang sebelumnya Akumulasi hutang neto tahun 2014 Sejak presiden Soekarno sampai presiden SBY 6 presiden Selama 69 tahun Indonesia Merdeka sekitar Rp2.600 triliun Kata Seridu Jadi dari Soekarno Kepada presiden SBY Hutang itu diakumulasi di total Selama 69 tahun adalah Rp2.600 triliun Rp2.600 triliun Jadi ini angka yang cukup besar teman-teman Rp2.600 triliun Bagaimana kita bisa melihat uang sebesar itu Jadi dari presiden Soekarno sampai presiden SBY Hutang Indonesia Rp2.600 triliun Ini menurut Saedidu teman-teman Sementara itu dalam unggahan Saedidu Saat Jokowi memimpin hutang Indonesia Telah mencapai Rp6.800 triliun Pada 2021 Hutang 2021 sudah mencapai Rp6.800 triliun Min naik SLTR Rp4.200 triliun Selama 7 tahun oleh 1 orang presiden Ujar Saedidu Sebelumnya Saedidu sering membahas tentang hutang Dan proyek yang dimiliki pemerintah yang diperkirakan rugi olehnya Selain itu Saedidu juga sering menyatakan Hutang pemerintah akan membebani rakyat Dengan biaya-biaya kebutuhan yang tidak lagi disubsidi negara Bahkan Saedidu juga menyebutkan Jika rakyat yang menanggung hutang pemerintah Yang bayar hutang adalah seluruh rakyat termasuk saya Rakyat bayar hutang dalam bentuk pajak Kenaikan harga, kebutuhan, kenaikan harga dan penurunan jumlah Kualitas pelayanan publik dan lain-lain Karena pendapatan negara digunakan untuk bayar hutang Serta beban generasi akan datang ucap Saedidu Jadi kalau kita melihat pemaparan yang disampaikan oleh Saedidu Utang negara dari Presiden Soekarno sampai Presiden SBY Itu adalah Rp2.600 triliun Sementara kalau kita lihat catatan dari Saedidu Bahwa hutang negara sampai diimpin oleh Presiden Jokowi Ini mencapai Rp6.800 triliun Jadi hitung-hitungannya menjadi Rp6.800 triliun Dikurangi Rp2.600 triliun menjadi Rp4.200 triliun Selama diimpin oleh Pak Jokowi Jadi hutang yang cukup besar sekali teman-teman Kalau melihat pemaparan yang disampaikan oleh Muhammad Saedidu Nah pertanyaan kita teman-teman Pembangunan IKN ini memakai dana negara Atau dana hutang atau dana pihak ketiga Ini yang seharusnya diperjelas oleh pihak pemerintah Agar jangan sampai ketika pembangunan IKN itu selesai Terus kemudian menimbulkan beban negara Ini yang urusannya kembali kepada rakyat Jadi kembali kepada rakyat pada akhirnya Karena setiap pemimpin Apalagi seorang Presiden itu kan dibatasi masa jabatan 5 tahun 5 tahun Kemudian kalau ini bagus menjalankan lagi Kemudian dipilih lagi 5 tahun Baik 2 periode Nah setelah 2 periode tentunya akan selesai Akan purna Lalu siapa yang membayar hutang Pemerintah di era Presiden ke Presiden Tentu balik kepada rakyat Oleh karena itu kalau saya berpendapat teman-teman Jadi setiap Presiden Selama 5 tahun Jika mempunyai hutang Harus diselesaikan oleh Presiden tersebut Jadi tidak membobani Presiden yang berikutnya Nah kalau sampai angkanya cukup besar seperti ini Lalu siapa yang akan membayar Hutang negara Kembali kepada rakyat akhirnya Lewat Pacak teman-teman Nah itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut berapa teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh